Kementerian Pendidikan Palestina pada selasa 16 Januari mengatakan sebanyak 4.327 siswa Palestina telah terbunuh di jalur Gaza sejak dimulainya agresi Israel pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, sebanyak 7.819 pelajar lainnya terluka akibat serangan Israel dalam 3,5 bulan terakhir. Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut juga mengungkap jumlah siswa tewas di tepi barat yang diduduki yakni mencapai 41 anak. Dengan demikian, jumlah pelajar Palestina yang tewas sejak Perang Israel Hamas pecah pada awal Oktober lalu telah mencapai 4.368 anak. Sedangkan jumlah pelajar di tepi barat yang terluka ada 282 anak dan 85 siswa lainnya ditangkap oleh Israel. Di jalur Gaza sendiri, sebanyak 231 guru dan administrator sekolah terbunuh dan 756 lainnya terluka. Sebagaimana diberitakan Al-Zazera, menurut Kementerian Pendidikan Palestina, setidaknya 281 sekolah pemerintah dan 65 sekolah yang berafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi dibom oleh Israel di jalur Gaza mengakibatkan 83 diantaranya rusak parah dan 7 hancur total. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas pada Selasa juga mengungkapkan sejumlah korban tewas di Gaza. Dikatakan, setidaknya 24.285 orang tewas dalam perang antara kelompok militan Palestina dan Israel. Pernyataan Kementerian mengatakan sekitar 61.154 orang juga terluka di wilayah Palestina selama perang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.